Masa biarlah Pasukan Israel meluncurkan serangan udara di dekat ibu kota Suriah, Damascus pada minggu 10 Desember malam Namun serangan itu gagal setelah tentara Suriah menembak jatuh rudal Israel Seorang koresponden AFP melaporkan ledakan dahsyat terdengar di pinggiran kota Damascus Menurut sumber keamanan di Suriah, puing-puing rudal yang jatuh hanya menimbulkan sedikit kerusakan Tidak ada korban jiwa maupun luka akibat serangan rudal Israel Diduga serangan tersebut menargetkan situs ispuloh di distrik Syedazinab dan dekat bandara Damascus Militer Israel telah menolak untuk mengomentari insiden tersebut Namun dalam pernyataan terpisah, pihaknya mengakui telah melepaskan tembakan ke wilayah Lebanon Hal ini dilakukan setelah militan ispuloh menyerang Israel Utara pada minggu 10 Desember Israel sendiri telah melancarkan ratusan serangan udara terhadap petangganya di utara Sejak Perang Suriah dimulai pada tahun 2011 Target serangan Israel adalah pasukan yang didukung Iran termasuk ispuloh Serta posisi tentara suriah Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Salam sehat Menangan diri te kalian yang ber худukannya